Siapa yang tidak kenal dengan Amir Khan? Aktor Bollywood ternama yang sukses berkat actingnya yang spektakuler dan film-film hitsnya. Meski memiliki segudang prestasi, namun Amir kerap kali mengejutkan fansnya dengan berita yang tak terduga. Seperti halnya pada tahun lalu di mana Mr. Perfeksionist ini memutuskan untuk menghapus seluruh akun media sosialnya, baik Instagram maupun Twitter karena mengaku ingin fokus pada pekerjaannya di dunia film. Hal ini cukup mengejutkan para penggemarnya, namun hal yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika tak lama setelah itu ia mengumumkan kepada media bahwa dirinya telah bercerai dengan Kiran Rao. Kabar itu sempat mengguncang publik karena tidak ada yang menyangka bahwa cinta mereka akan berakhir setelah 15 tahun bersama. Dan kini lagi-lagi Amir menghebohkan publik dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa ia telah berhenti berakting dan keluar dari Bollywood karena alasan yang mengharukan. Beberapa waktu lalu dalam sebuah wawancara, Amir Khan mengatakan bahwa dirinya telah memutuskan untuk pensiun dari industri film yang telah membesarkan namanya. Padahal sebelumnya ia mengaku ingin fokus pada pekerjaannya. Tentunya ini merupakan kabar yang sangat menyedihkan bagi para penggemar Amir. Karena tidak ada yang menyangka bahwa Amir nyatanya memutuskan untuk meninggalkan karirnya yang cemerlang. Sebenarnya keputusan ini telah dipertimbangkan Amir selama 2 tahun terakhir. Namun keputusan itu ditentang oleh anak-anaknya dan mantan istrinya Kiran Rao. Bahkan Kiran sampai menangis setelah ia tahu soal keputusan Amir yang ingin keluar dari industri Bollywood. Saya telah memberitahu keluarga saya bahwa saya tidak akan membuat film apapun mulai sekarang dan seterusnya. Baik acting maupun memproduksi film. Ungkap Amir Khan. Rupanya keputusan itu diambil Amir lantaran ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarganya daripada bekerja di film. So telah menyadari bahwa selama ini ia telah jauh dari keluarganya sehingga ia ingin menebusnya. Menurutnya industri film telah menyebabkan keretakan antara dia dan keluarganya. Amir merasa bahwa ia telah menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar impiannya hingga tidak memperhatikan orang yang ia cintai. Seperti orang tuanya, saudaranya, anak-anaknya, istri pertamanya Rina, istri keduanya Kiran, dan orang tua mereka. Dengan mata berkaca-kaca dia juga mengaku menyesal karena tidak bisa selalu ada untuk anak perempuannya Ira Khan yang kini telah berusia 25 tahun. Amir merasa sangat sedih karena dia tidak ada bersama Ira dan tidak mengetahui apa yang menjadi mimpi, ketakutan, dan harapannya. Walau memutuskan pensiun dengan tujuan mulia, namun nyatanya anak-anak Amir menyalahkan keputusan ayahnya itu. Mereka bahkan meminta Amir untuk bisa memisahkan kehidupan pribadi dan profesional. Sementara mantan istrinya Kiran merasa sangat sedih mendengar keputusan Sam Mister Perfeksionis itu. Karena ia tahu bahwa Amir sangat menyukai dunia akting dan ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidup Amir tanpa dunia akting. Amir Khan mengaku sempat ingin mengumumkan keputusannya itu ke publik. Namun dia menahan diri untuk tidak mengumumkannya karena ia khawatir keputusannya hanya akan dianggap sebagai gimmick untuk promosi menjelang perilisan filmnya La Al Singchada. Tapi dalam wawancara tersebut Amir juga berkata, Banyak yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Aku keluar dari industri dan kembali lagi, ucap Amir Khan. Setelah mendengar hal itu, banyak orang mengatakan bahwa ini hanyalah langkah Amir untuk menua sensasi. Mereka yakin bahwa Amir tidak akan benar-benar pensiun dari industri Bollywood. Hmm, gimana nih kalau menurut kalian apakah Amir Khan benar-benar akan keluar dari Bollywood atau memang benar ini semua hanyalah gimmick? Terima kasih telah menonton!